Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di media dakwah Islam dan kajian kristologi atau forum studi perbandingan agama dari sudut pandang Islam pada kesempatan kali ini atau pada postingan video kali ini saya akan membahas dan mengopas beberapa postingan video yang ada di sosial media yang kebanyakan di Facebook yang salah satunya diantaranya seperti yang akan saya tunjukkan sini yuk kita mulai saja yang menjadikan seorang manusia jadi Tuhan saya tanya maksudnya siapa? Yesus Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan saya bilang, kamu salah tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan jadi manusia kalau manusia jadi Tuhan mustahil Tuhan jadi manusia apa yang mustahil? sekarang saya tanya Tuhanmu, Tuhanmu orang Islam itu ya, maha kuasa gak? maha kuasa maha kuasa itu apa? artinya maha segalanya bisa segala sesuatu? bisa sekarang saya tanya kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? kalau tidak bisa berarti Tuhanmu tidak maha kuasa kalau bisa ya berarti dia bisa jadi manusia apa yang susah bagi anda? jadi jangan terbalik-balik pikirannya orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan tapi Tuhan jadi manusia jangan kan itu mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? saya tanya maksudnya siapa? Yesus Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan saya bilang, kamu salah tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan jadi manusia kalau manusia jadi Tuhan mustahil Tuhan jadi manusia apa yang mustahil? sekarang saya tanya Tuhanmu itu Tuhanmu orang Islam itu ya maha kuasa gak? maha kuasa maha kuasa itu apa? artinya maha segalanya bisa segala sesuatu? bisa sekarang saya tanya kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? kalau tidak bisa berarti Tuhanmu tidak maha kuasa kalau bisa ya berarti dia bisa jadi manusia apanya yang susah bagi Allah jadi jangan terbalik-balik pikirannya orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan tapi Tuhan jadi manusia jangan kan itu jadi begitulah tadi salah satu postingan yang ada di sosial media atau yang ada di Facebook yang dipaparkan atau yang disampaikan oleh salah satu pendeta Esra Soro jadi langsung aja gini ya apa ya ini tadi kan argumentasinya kan katanya omat Kristen itu menyembah Tuhan yang menjadi manusia gitu ya gini omat Kristen itu kan menjadikan Yesus sebagai Tuhan gitu ya terus mereka bilang Tuhan itu menjelma Tuhan itu turun ke bumi berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia dia bilang gitu ya kalau Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia ya jadi ujung-ujungnya mereka itu menjelma manusia gitu jadi atau dengan kata lain umat Kristen itu menyembah Tuhan yang berwujud manusia yang menjadi manusia atau umat Kristen itu menyembah manusia sebagai perwujudan Tuhan jadi ujung-ujungnya ya mereka itu menyembah manusia gitu jadi mau diputar-putar bagaimanapun argumentasinya ya mereka itu menyembah manusia menyembah ciptaan gitu jadi persoalannya atau permasalahan disini karena umat gereja atau umat Kristen itu mereka itu menyampur adukan antara dua hal menyampur adukan antara identitas Tuhan dengan identitas manusia gitu nah maksud saya gini Tuhan itu kan pencipta gitu kita semuanya setuju dan sepakat bahwa Tuhan itu definisinya kalau kita mau mendefinisikannya Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta nah karena Tuhan itu Sang Maha Pencipta maka secara logika, secara rasional Tuhan itu tidak diciptakan gitu sedangkan manusia itu adalah pencipta jadi gak mungkin Tuhan itu menjadi manusia kalau Tuhan menjadi manusia ya dia sudah bukan Tuhan lagi gitu jadi Tuhan selamanya akan tetap menjadi Tuhan dan manusia selamanya akan tetap menjadi Tuhan manusia tidak akan bisa menjadi Tuhan manusia tidak akan bisa berubah menjadi Tuhan dan sebaliknya Tuhan juga tidak akan bisa berubah menjadi manusia nah itu poin pertama tadi nah terus poin berikutnya Dia bilang Manusia itu tidak bisa berubah menjadi Manusia itu tidak bisa berubah menjadi Tuhan Memang benar Manusia tidak bisa berubah menjadi Tuhan Terus dia bilang Kalau Tuhan Apakah bisa berubah menjadi manusia Nah dia bilang Kalau Tuhan itu bisa berubah manusia Oke lagi-lagi saya bilang Saya katakan Tuhan itu bukan manusia Tuhan itu bukan ciptaan Kalau Tuhan itu bisa berubah jadi manusia Yaudah kalau gitu dia bukan Tuhan lagi Karena dia udah berubah jadi manusia Terus seperti yang sudah tadi saya bilang Tuhan itu kan Jadi definisi Jadi kita harus yang perlu digarisbawahi Jadi definisinya itu Harus jelas dulu Tuhan itu apa, manusia itu apa Tuhan itu sang maha pencipta Nah kalau Tuhan itu adalah sang maha pencipta Maka secara logika, secara logis Gak mungkin pencipta itu diciptakan Gak mungkin dua hal Nyampur atau bergabung jadi satu Itu namanya dualisme, paradoksi Dua hal yang saling bertuburkan Tuhan itu sang maha pencipta Dan pencipta itu tidak diciptakan Mana bisa pencipta dan ciptaan Pada saat yang bersamaan Mana bisa Tuhan dan manusia merangkap jadi satu Itu namanya Double standard, bermuka dua, berwajah ganda Paradoksi, saling bertuburkan Menyampur adukan Dua identitas yang saling berlawanan Nah itu salah satu kesalahan fatal Doktrin gereja yang diandalkan umat Kristen Karena menyampur adukan dua Identitas yang saling berbeda Menyampur adukan identitas Tuhan dan identitas manusia Oke, poin berikutnya Dia bilang Dia mengakui tadi umat pendeta ini Mengakui bahwa umat Kristen itu menyembah Tuhan yang menjadi manusia Atau menjadi manusia Jadi cek lagi, ujung-ujungnya mereka itu menyembah manusia Terus dia bilang, bukankah Tuhan itu maha bisa, maha kuasa Tuhan bisa berkuasa dan menjadi apa saja Nah, ini bagian yang paling terpenting Yang paling Apa namanya Yang perlu kita ketahui bersama gitu ya Jadi Pengertian kuasa Tuhan itu maha kuasa Coba aja, coba aja kita renungan Kita kaji bersama Tuhan itu maha kuasa Kalau Tuhan itu maha kuasa Itu artinya Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu Tuhan itu maha kuasa Iya benar, Tuhan itu maha kuasa Artinya dia itu menguasai dan mengendalikan segala sesuatu Tuhan itu maha kuasa Bukan berarti Tuhan itu maha bisa Itu pengertiannya beda Dua hal yang berbeda Tuhan maha kuasa Dengan Tuhan maha bisa Itu pengertiannya beda gitu Kalau Tuhan dikatakan maha kuasa Memang Tuhan itu maha kuasa Dia menguasai dan mengendalikan segala sesuatu Tuhan itu maha kuasa menguasai sesuatu tapi kalau kita mengatakan apakah Tuhan mahabisa apakah Tuhan bisa, apakah Tuhan mahabisa dan bisa melakukan sesuatu atau bisa berubah ke segala hal nah ini pertanyaan filosofis yang sangat menjebak gitu ya nah kalau kita mau pelajari, kalau kita mau analisa, kalau kita mau berpikir secara jernis, secara logika, akal sehat ya itu banyak hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, nah tolong dicamkan dan ingat lagi ya, banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan ini bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tertentu gitu namun dikarenakan pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan itu bertentangan bertuburukan dengan sifat dan kuda Tuhan itu sendiri jadi sekali lagi saya ulangi lagi ya, lo dicamkan baik-baik banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dikarenakan hal-hal yang kita pertanyakan tersebut atau hal-hal yang kita lontar pertanyaan yang kita lontarkan tersebut bertentangan dan bertuburukan kontradiksi atau berlawanan dengan sifat dan kuda Tuhan itu sendiri saya katakan contoh gini ada gambar segi empat atau bujur sangkar Anda bayangkan ada bujur sangkar bujur sangkar itu berapa sisinya bujur sangkar itu sisinya empat kan nah bisa gak pertanyaannya bisa gak kalian membuat bujur sangkar dengan tiga sisi itu gak bisa gitu karena ini kan mustahil gitu atau segi tiga bayangkan ada gambar segi tiga nah pertanyaannya bisa gak kita membuat segi tiga dengan empat sisi atau dengan lima sisi nah ini gak bisa karena pertanyaan yang kita lontarkan itu berlawanan dengan definisi dari hal tersebut gitu terus kita lanjutkan ini ada sekali lagi ada banyak hal yang tidak dapat atau tidak bisa dilakukan oleh ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dikarenakan hal-hal yang kita pertanyakan tersebut itu bertentangan berlawanan dengan sifat kodrat dan martabat Tuhan atau definisi Tuhan itu sendiri gitu oke contoh langsung aja saya buktikan bahwa banyak hal yang tidak dapat atau tidak bisa dilakukan oleh Tuhan bisa gak Tuhan itu berbohong bisakah Tuhan itu berbohong coba anda jawab anda renungkan anda resapi secara mendalam bisakah Tuhan itu berbohong tidak bisa maksud Tuhan bisa berbohong oke berikutnya bisakah Tuhan berbuat curang atau tidak adil coba anda renungkan anda pikirkan anda pikirkan secara mendalam berpikir secara intelek berpikir secara kritis berpikir secara intektual bisa gak Tuhan berbuat curang atau berbuat tidak adil gak bisa bisa gak Tuhan berkorupsi atau berbuat curang gak bisa bisa gak Tuhan berbuat munafik gak bisa berikutnya bisa gak Tuhan lupa atau hilang ingatan gak bisa kan berikutnya lagi bisa gak Tuhan menciptakan Tuhan baru coba anda renungkan gak bisa jadi ini bukti bahwa banyak hal yang banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dikarenakan hal-hal yang kita pertanyakan tersebut berlawanan bertentangan bertuburkan dengan sifat kodrat dan definisi dari Tuhan itu sendiri jadi siapa yang bilang kalau Tuhan itu maha bisa dan bisa melakukan sesuatu coba kita kita teruskan lagi kita lanjutkan coba berpikir secara sehat akal sehat berpikir secara logika secara akademis secara ilmiah bisa gak Tuhan berubah menjadi anjing menjadi kucing menjadi ular menjadi kecoa menjadi tikus bisa bisakah Tuhan berubah menjadi tikus kalau anda umat Kristen tolong anda renungkan gak bisa katanya Tuhan bisa kan kata tadi kata pendidikan tadi katanya Tuhan itu maha bisa oh gak tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan semuanya tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan Tuhan itu maha bisa wah maha bisa terus bisa menjadi manusia terus mati di tiang salib ini kan ajaran apa ya ilusi halusinasi ajaran fiksi ajaran buatan manusia ajaran buatan Paulus coba kita teruskan lagi banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan dikarenakan hal-hal yang kita lontarkan pertanyaan yang kita lontarkan itu bertentangan bertuburkan dengan sifat kodrat martabat dan definisi dari Tuhan itu sendiri bisakah Tuhan berubah menjadi manusia gak bisa bisakah Tuhan menjadi kotoran bisakah Tuhan menjadi setan ini gak mungkin kan mustahil kok Tuhan bisa berubah menjadi setan bisakah Tuhan menjadi kotoran atau menjadi tai kucing lalu kotoran itu kita injak-injak ini pertanyaan logis agademis yang apa ya critical thinking analisa atau kajian secara kritis secara agademis yang memang harus perlu kita kupas kita kaji secara logis dan gak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang dapat merendahkan martabat kodrat dan definisi dari Tuhan itu sendiri kenapa Tuhan dilihat dan menampakkan dirinya gak bisa kalau Tuhan bisa dilihat dan menampakkan dirinya yaitu bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya di Alkitab di Al-Qurma maupun di Alkitab Nanti saya tunjukkan ayatnya Tuhan gak mungkin menampakkan dan memperlihatkan wujud dan dirinya di dunia ini bisakah Tuhan mengusir manusia dari wilayah kekuasanya coba anda renungkan gak bisa karena seluruh alam semesta seluruh bumi planet alam semesta dan galaksi yang ada di di jagad raya ini semuanya adalah milik dan kekuasaan Tuhan gak mungkin Tuhan mengusir manusia dari wilayah kekuasaannya berikutnya bisakah Tuhan berbuat salah atau keliru ya gak mungkin Tuhan itu kan maha sempurna kalau Tuhan berbuat kesalahan atau keliru ya itu bukan Tuhan lagi kalau gitu bisakah Tuhan capek ngantuk tertidur letih lesu ya gak bisa jadi jadi Tuhan itu adalah Tuhan Tuhan memiliki sifat karakteristik Tuhan memiliki identitas dan definisinya tersendiri sebagai Tuhan dan manusia memiliki identitas sifat karakteristik apa namanya definisinya sebagai manusia sebagai ciptaan jadi gak bisa dicampur aduk jadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat gereja adalah menyampur adukan identitas manusia dan identitas Tuhan kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat Kristen karena menyampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus umat Kristen atau para pendeta mereka mengatakan oh Tuhan itu maha bisa dia bisa ngapain aja tidak ada yang mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan bisa berubah menjadi manusia oke sekarang pertanyaannya bila Anda umat Kristen bila Anda para pendeta para pastor membuat pernyataan seperti itu bisakah kalian membuktikan secara ilmiah secara akademis secara intelektual tolong Anda jelaskan secara ilmiah secara intelekt secara akademis bagaimana proses kejadian bagaimana proses kejadian kalau bagaimana proses kejadian penjelasan secara ilmiah kalau Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia silahkan jelaskan tidak akan mungkin Anda tidak akan mungkin bisa menjelaskan setengah mati saya kasih contoh ada segelas air putih ada segelas air putih bisakah segelas air putih berubah menjadi kueh donat oke kalau mungkin Anda menjawab dan kita semua bisa menjawab ya mungkin bisa segelas air putih bisa berubah menjadi donat Anda kalian tahu bagaimana prosesnya cara membuat donat kueh donat ada tepung ada gula ada adonan dibikin adonan dikasih air terus dipanggang dimasak taruh di oven berubah jadi donat segelas air bisa berubah jadi kueh jadi donat melalui proses cara memasaknya atau dengan proses pemasakan segelas air bisa berubah jadi kueh donat itu yang saya maksudkan kita tahu bagaimana proses ilmiahnya proses teknisnya segelas air berubah menjadi kueh donat melalui bahan-bahan yang dicampur dan bagaimana kita tahu bagaimana prosesnya secara teknisnya nah maksud saya begitu silahkan anda jelaskan bagaimana kalau anda percaya dan mengakui atau membuat pernyataan katanya Tuhan bisa berubah menjadi manusia silahkan anda jelaskan secara ilmiah secara akademis secara ilmiah proses bagaimana Tuhan bisa berubah menjadi manusia saya tahu apa itu Tuhan Tuhan itu adalah maha pencipta saya tahu apa itu manusia manusia itu ya kita ini laki-laki kita berkembang biak kita beranak cucu kita kerja kita kerja keras letih lesu makan minum capek tertidur buang air besar berak kencing kentut nah itulah manusia saya tahu apa itu manusia dan saya tahu apa itu Tuhan itu sempurna Tuhan itu tidak berawalan tidak berakhiran Tuhan itu maha suci Tuhan itu tidak beranak dan tidak bercucu Tuhan itu tidak sama seperti mahluknya nah sekarang Anda jelaskan bagaimana Tuhan bagaimana proses kok bisa Tuhan bisa berubah menjadi manusia gitu Tuhan itu maha pencipta sedangkan manusia diciptakan bagaimana sesuatu dikatakan pencipta dan ciptaan pada saat bersamaan itu kan apa namanya dua hal yang saling bertuburkan nah disitu ada alur kemunafikan ada paradoksi ada dualisme ada alur bermuka dua dan berwajah ganda dua hal yang saling bertuburkan bagaimana sesuatu dikatakan pencipta dan ciptaan pada saat pada saat yang bersamaan Tuhan itu sempurna manusia tidak sempurna bagaimana sesuatu dikatakan tidak sempurna dan sempurna pada saat yang bersamaan Tuhan itu kekal, manusia temporal Bagaimana sesuatu dikatakan kekal dan temporal pada saat yang bersamaan Dua hal yang saling bertuburkan Berikutnya lagi Tuhan itu maha melihat, maha tahu, maha sempurna Tidak terbatas Nah, sedangkan manusia terbatas kemampuannya Bagaimana sesuatu yang tidak terbatas dan terbatas pada saat yang bersamaan Nah, lagi-lagi itu saling bertuburkan Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak Sesuatu yang dapat merendahkan dirinya sebagai Tuhan Tadi di awal mulai, tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak Yang dapat merendahkan harkat martabat Dan definisinya sebagai Tuhan Tuhan tidak akan berubah menjadi manusia Nah, salah satu argumentasinya adalah gini Saya kasih analogi Analogi sederhana Bisa gak seorang presiden? Bisa gak seorang pejabat kepala negara, seorang presiden? Seorang raja Bisakah seorang presiden Suatu negara Melakukan aksi Setengah telanjang Di depan gedung putih Bisakah seorang presiden Atau pemimpin negara yang Orang nomor satu di suatu negara Bisakah seorang pemimpin Suatu negara, seorang presiden yang terhormat Melakukan aksi Yang sangat lucu Yang sangat konyol Yang sangat aneh Bisakah seorang presiden Melakukan aksi Dramatis Berdiri di depan istana Atau gedung putih Lalu Telanjang Setengah telanjang Lalu berjoget Berjoget setengah telanjang Terus disorot oleh Media masa Oleh TV Dan disaksikan oleh Jutaan rakyatnya Masyarakatnya Coba Anda runokan Anda fikirkan Ini Gak mungkin Gak bisa Kalau Anda bilang bisa Memang secara fisik Bisa gitu ya Seorang presiden Kalau mau melakukan itu Tapi Secara fakta Dan realitasnya Itu Gak mungkin Gak ada seorang presiden Yang melakukan hal tersebut Gak ada seorang presiden Atau kepala negara Suatu negara Yang melakukan aksi Dramatis Aksi konyol Setengah telanjang Joget Di depan gedung putih Lalu disorot oleh Semua media Media masa Elektronik Maupun Dan segala macam Dari Stasiun TV Lalu disaksikan oleh Jutaan masyarakat Dan rakyatnya Gak mungkin Dan gak ada sejarahnya Presiden Melakukan hal aksi Seperti itu Kenapa? Karena Hal itu Ber Apa ya? Berlawanan Bertuburkan Sesuatu yang tidak layak Tidak pantas Dan tidak terhormat Dilakukan oleh seorang presiden Orang nomor satu Yang paling dihormati Di suatu negara Nah Kenapa analogi ini Saya Saya sampaikan Atau saya lontarkan Ya demikianlah Sama halnya Begitu Tuhan Sang Maha Pencipta Tidak akan melakukan sesuatu Tuhan Sang Maha Pencipta Tidak akan turun ke bumi Lalu Melakukan aksi dramatis Setengah telanjang Terus dipukuli Disiksa Diludahi Disiksa Terus disalib Mati Terus matinya sebagai apa Kalau Tuhan mati Matinya sebagai apa Matinya sebagai manusia Atau sebagai Tuhan Kalau dia matinya sebagai manusia Ya Ya dia itu manusia Bukan Tuhan Kalau dia itu matinya disalib Sebagai Tuhan Kok Tuhan mati Kalau Tuhan mati Terus siapa yang mengontrol Yang mengendalikan Seluruh alam raya Dan jaga semesta Ini kan kontradiksi Ya Jadi sekali lagi Ya Tuhan tidak akan Melakukan sesuatu Aksi konyol Tuhan tidak akan Melakukan sesuatu Yang tidak layak Tidak pantas Bagi dirinya Yang dapat Merendahkan diri Harkat dan matabat Dan definisinya Sebagai Tuhan Baik Sekali lagi Demikian saja Yang dapat saya sampaikan Untuk sementara Kita lanjutkan lain kali Di postingan video berikutnya Buat semuanya Yang sudah menyemak Pokok bahasan ini Mudah-mudahan bisa berguna Dan bermanfaat Buat semuanya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton